Ya permainan yang khas dari Jawa Barat gitu Judulnya Usaha Cilok Aneka Rasa Dari ini Pak, dari Medan, saya pindah ke sini Pak Baik, terkait riset Malcolm Bridge Education Baldrick Education ini Walaupun barangkali awalnya itu Tokohnya adalah Menteri Perdagangan Amerika Serikat Yang kemudian ketika itu mengalami Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut Kemudian berpikir bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika itu Bangkit kembali Maka kemudian Malcolm Bridge itu Kemudian mengumpulkan perusahaan-perusahaan Tokoh-tokohnya Bagaimana caranya agar perusahaan itu Maju terus, tidak bangkrut Kemudian hasil pertemuan itu diimplementasi Dan diarahkan juga Ternyata bisa juga untuk pendidikan Nah, intinya adalah yang pertama Saat ini banyak sekolah Barangkali contohnya sekolah saja Membuat suatu kegiatan Jadi mampu membuat kegiatan Tetapi ternyata Prosesnya itu yang kadang-kadang Tidak dibuat Tidak ditulis Tidak dikomentasi Tidak ada laporan pertanggung jawabannya Dan sebagainya Jadi seolah Bikinnya mah bisa itu kegiatan Tetapi prosesnya tidak ditulis dengan baik Nah, ini barangkali yang memang Planningnya Planningnya Nah, harusnya ada program Ada proses Kemudian baru ada hasil Nah, saat ini banyak yang Tiba-tiba ada hasil Begitu Sementara programnya tidak ada Prosesnya tidak ada Nah, ini barangkali salah satunya ya Mungkin salah satu Kemarin Bapak sudah mendengar Katanya Yang namanya MBE ini Menganggap Partner itu Adalah musuh Iya Kompetitor Jadi Kita berpikir bahwa Mereka itu Akan membunuh kita Memikirannya kan begitu ya kan Makanya supaya tidak terbunuh Bagaimana kita akan begitu Walaupun Kalau di dunia pendidikan Kan tidak begitu Tetapi kita berpartner Berpartner Tetapi kalau di MBE ini Justu Mereka itu Harus kita kaji Kemudian Kita pelajari Jangan sampai membunuh kita Nudi katanya ya Oke Untuk PKKS Pak Doni Pak Nur Hasan Kemarin itu Orang lain pada cerdas Kenapa kita tidak melakukan Seperti itu Seperti itu Yang diundang itu Disitu memang tidak dijelaskan Harus siapa-siapa Tapi mereka mengirimnya Wakase Dan apa yang disampaikan disana Banyak sekali Dan dicatat secara detil Yang namanya Wakase kan begitu Sementara yang Kepala sekolah Kepala sekolah Yang tidak didampingi Oleh Wakasek Merasa Tidak maksimal Kemarin itu Pak Doni salah satu Diantanya Kalau kita Karena berbagi tugas Karena kita Kedatangan Tim MBE Jadi Segala sesuatu Berbagi tugas Ada yang Mengurusi MBE Ada yang Mengurusi Tentang AC Terusak Itu dalam Perencanaannya Kan seperti itu Ya kan Telah sebagai Bahan gambaran Dan sepertinya Pak Doni Karena kita ini Kebetulan ada Riset MBE Sebetulnya Kita sudah Separuh Persiapan Untuk PKKS Karena dokumen-dokumen Kita ini Sudah Banyak Pak Doni Ternyata Dengan Adanya Bulan bahasa Yang spektakuler Tingkat nasional Kemarin saja Itu untuk Menilaian PKKS Di antaranya Ada Taman Itu taman Sudah dibuat Jadi itu Harus secepatnya Ini huruf Diperbaiki Karena ini Penilaian Minggu ini Pak Doni Hanya tinggal Beberapa hari lagi Dan ada Kemungkinan Dimulai dari Sekolah kita Itu Sekolah kecil dulu Kalau besar Bahkan Suasa Di belakang Kalau dulu kan Suasa dulu Baru negeri Kalau sekarang Negeri dulu Oleh sebab itu Pak Doni ini Sambil siap-siap Untuk PKKS Kemudian program Jangka panjang Jangka pendek Kepala sekolah Apalagi Yang ditulis Lagi butuh Ini nih Paji Lingkungan nih Butuh Taman Nah mungkin Kita bisa Berdayakan Ini anak-anak yang Kesiangan ini Untuk membantu ini Paji Oke Oke Tetapi dengan syarat Anaknya Jaga kebersihan Sepatunya dibuka Siap Haji Cuci tangan Cuci kaki Baik pak Diatur Siap Siap Haji Jadi yang namanya Terlambat itu Bukan berarti Anak nakal Mungkin karena banjir Mungkin karena macet Coba Siapa yang terlambat Ini satu Ini dulu Ini Alasannya apa Nah terlambat Alasannya apa Jelas ya Nama 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 Nggak usah malu-malu Terlambat tuh Kayak malu banget sih Alasannya apa Nama saya Anggar Abdul Rafi Dari kelas Sepuluh IPA 4 Alasan terlambat Kenapa Saya nungguin ini Karena nunggu Bagus ya kan Tukan karena nunggu Siapa yang ditunggu Pajar Ayo pegang Pajar Kenapa kamu ditunggu Sampai terlambat Temannya Tadi mandi pak Mandinya ganti-gantian Mandinya ganti-gantian Masuk di akal ya kan Emang mandi Di pendapat umum Atau di kamar Di rumah pak Terus kenapa Bisa ganti-gantian Dengan siapa Ganti-gantiannya Ade Ade lama Mandinya Ade berapa orang Adinya dua Kamu belakangan Mandinya Iya Oke Jadi alasannya Karena menghargai ade Akhirnya temanmu juga Ikut terlambat Gara-gara nunggu kamu Oke Masuk di akal Nama Nama Jako Andakilullah Dari Alasan terlambat Kenapa Kesiangan pak Bangunnya Iya tau Kesiangan Karena gara apa Bangunnya terlambat Kebangunnya Kesiangan Tidurnya tengah malam Tidur jam berapa 12 Oh tidurnya jam 12 Gara-gara apa Begadang atau Mengerjakan tugas Tugas apa Di Indonesia Bahasa Indonesia Apa itu tugasnya Ngerangkum Ngerangkum Sudah Sudah Oh begitu Alasannya Tidur kemaleman Akhirnya terlambat Sudah berapa kali terlambat Saya ingat Saya kayak baru 7 7 kali Sudah sering itu namanya Oke Lanjut Ini kenapa terlambat Buka maskernya Nama Morrison 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 Kenapa terlambat Mau hujan Di situ pak Jelasin aja Gak apa-apa Kesini kesini Kok malah pada Menghindar Jangan takut Kalau orang merasa Benar Gak usah takut Alasannya apa Jalan macet pak Jalannya macet Karena memang Semalam hujan besar ya Oke Semalam hujan besar Alasan apa Terlambat nama Yang dijemput nama pak Oh dijemput Sama siapa Sama Japan Mana Japan Sini Japan Eh Japan Sini Eh ternyata Japan Suka jemput ya Pan gimana sejarahnya Kok jemput menjemput Ceritakan Ya itu pak Gara-gara kesiangan Bukan Biasa kamu menjemput dia Siapa namanya Dias Dias Setiap hari jemput Enggak sih Enggak setiap hari Jelaskan Baru ini Baru kali ini Jemputnya Gara-gara teman Angga jemput Jadi yang membuat kesiangan Sebenarnya siapa ini Jujur Berarti ini Yang terlambat Kamu nungguin ya Kayak ini yang berdua Pegang Pegang Nama Aprian pak Aprian Kenapa terlambat Aprian Macet pak Kereta Macet kereta Oh Kamu Karena lewat kereta ya Iya pak Iya Kalau pagi-pagi Keretanya banyak banget ya Terus biasanya Supaya tidak Ini si bayar Tidak terjebak Kereta Gimana caranya Aduh Gak bisa pak Gak bisa Iya Berapa kali terlambat Minggu ini Dua kali pak Bulan ini Gak tau dah Kalau selama ini Disini udah kelas berapa Kelas 12 12 Sudah berapa kali Kira-kira Kalau dihitung Selama ini Sampai kelas 12 Gak gitu Sudah ke hitung Sering Rata-rata Gara-gara Real kereta ya Iya pak Iya emang Bikin jembatan aja pak Kenapa Bikin jembatan Bikin jembatan layang Ya tuh Ayo bilang dong Sama pemerintah Ayo bilang Kamu juga apa Udah Kamu sekarang Alasannya apa Macet pak Di jalan pak Alasannya Macet di jalan itu Kan bisa di atur Kan sudah sering Macet pak ya kan Gak atur Jalan kereta pak Sama juga Iya pak Usulan kamu ke pemerintah Dengan adanya Real kereta yang bikin macet Gimana Ada yang terlepas pak Underpass Ayo bilang Pak Bupati Bilang dong Ayo Pak Bupati Bikin underpass Di Jewitong Di mana alamatnya Metan Jewitong Alasannya Supaya Tidak Kendala macet Terus Sudah Gitu Usulan Sumpah gitu Doang Ya pak Ya sudah Oke Mas Masya Yuk Nama Masya Buka Sekarang buka masanya Buka masanya Jelaskan Terlambat alasannya apa Rumah saya jauh Rumahnya jauh Dimana Yang mengakibatkan macet Bukan karena jauhnya Kalau jauh itu kan sudah biasa Ya kan Saya juga nungguin kakak saya Oh nunggu kakak Tuh kan Masuk di akal Itu yang dimaksud Nama siapa Mau lidah Mau lidah Alasan macet Kenapa mau lidah Itu tadi nungguin Kereta lewat dulu pak Masalahnya kereta Emang terjumpa kerel kereta Iya Pulang juga sama Berarti kalau gitu ya Kalau begitu Supaya tidak terjumpa kerel kereta Gimana Berangkat lebih pagi Lebih pagi Naik motor sendiri Apa di antar Naik motor bareng Oh di bareng Nama siapa Alfina Motor siapa yang dipakai Gimana janjianya Ya aku ke rumah dia Nyamperin Oh nyamperin Ke rumah dia Begitu Oke Masuk di akal ya Ini ada yang baru lagi Yang terlambat nih Ayo terlambat Ini nama siapa Haji Haji Biasanya gak terlambat Karena musim hujan Sekarang kan tiba-tiba Ujang besar ya Ya jelasin ini Kamu mengakibat Akibatnya apa Bannya bocor Oh bannya bocor Masuk di akal Bisa dilihat Buktinya ya Oke Kamu Nama Ayo Kasih Rehan Kenapa terlambat Saya bareng dia Saya bareng dia Jadinya banyak bocor Oh temenin Kalau Kalau Satu motor Ya pasti terlambat Dua-duanya Siapa lagi Ini terlambat juga Ini terlambat juga Ini mausius ya Ini terlambat Enggak Enggak Oh ikut lomba Ini Buka Yang ikut lomba Ini Lomba apa Jelaskan Buka Maskernya dulu Lomba apa Lomba MHQ Apa itu Baca purantar Tilawah gitu Coba baca Ayat Yang kamu lombakan Awalnya Sejak kalimat awal Ayo Enggak apa-apa Yang hafal aja Enggak apa Husu dulu Yang namanya juga doa Ayo kan Atau ayat apa aja Yang kamu hafal Akhirnya Enggak boleh lah Gak lupa Terakhir Cepetan Lombakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Radim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Walad-Dhalim Amin SadakAllah Al-Abi Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Thalika Alkitab Al-Rayb Afih Mudallil Muttaqim Al-Ladzina Yo'min Umin Yukri Mauna Salata Wa Mim Maj Razak Naha Hum Mio Fikun Walad-Dina Yo'min Nabi Ma Un Zila Ilaika Ma Un Zila Mio Qabli Wa Bil Akhirat Hum Yuk Min oke berarti itu bukan terlambat ya ini yang bagus-bagus pakai pakaian adat dalam rangka apa ini oke ini yang lomba kaulinan ayo sini kumpul 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 sang ayo kumpul saya yang lomba kaulinan Oke siapa ketuanya biara jelaskan tiara cerita tentang apa sih lomba kaulinannya jadi lagi di sini kita bakal main kaulin barudak khas Jawa Barat ada tiga permainan yang bakal kita mainin di lombanya yaitu yang pertama ada perepe jengkol habis itu cinciripit terus apalagi bukan bangka lima gobang sebutkan temannya satu-satu nah yang pertama ada Kinan di Ayu Kinanti dari kelas sepulipa empat ini eh Pak jelasin Kinan terus setelah Kinan aku nama ku di Ayu Kinanti dari sepulipa empat eh eh terus aku mengajari penama Sari dari sepulipa satu oke buka maskernya nama aku Rafa Fadila Yusuf dari sepulipa satu jelaskan pemimpinnya gimana sih langkah-langkahnya bercerita tentang apa sih kawulinan itu eh ya permainan yang yang khas di dari Jawa Barat gitu ya perepe jengkol kan kaki yang dikaitin terus kita loncet-loncet sambil nyanyi perepe jengkolnya sambil olahraga ya sambil menyanyi sambil berolahraga ya artinya apa sih apa artinya apa perepe jengkol nggak tahu kan namanya juga seni ya jelaskan judulnya apa judulnya judulnya usaha cilok aneka rasa terus ide siapa langkah-langkahnya bagaimana mengapa ngambil cilok nah idenya dari saya eh dari kami maksudnya Pak terus tadi nanya apa lagi Pak mengapa ngambil cilok karena menurut saya cilok ini salah satu bahan yang mudah didapat ya Pak terus juga eh selain sumber dayanya yang mudah eh dapat di apa sih namanya ya dijumpai masyarakat juga kami mau mempopulerkan cilok juga Pak jadi eh dengan ya dengan harga yang terjangkau terus dengan racikan kami sendiri juga Pak racikan tersendiri apa rahasianya membikin cilok yang agak unik buka maskernya sayang Oke apa rahasia-rahasianya diantaranya yang membikin ciloknya itu beda dengan yang lain mungkin eh karena dari cara pembuatnya aja sudah higienis hmm satu gini ya tentu rasa dong ya rasanya juga unik kenyak terus lezat juga kenyal ciri khasnya Oke jelaskan rasanya itu enak karena apa sih bumbunya cilok ciri khasnya itu karena didalamnya juga ada toppingan baso Pak terus juga bisa dibuat Oh ramuan baso Hah apa ramuan baso ada isi baso Oh ada basonya didalam jilat itu terus nah terus selain itu juga bumbunya juga eh selain ada bumbu kacang juga ada bumbu mercon gitu Pak bumbu mercon itu yang ada cabai-cabainya iya Pak oke jelaskan coba bumbunya apa saja sih selain cabai selain cabai di sini ada gula merah ada gula pasir gula merah dengan gula pasir dicampur Iya itu untuk kalau gula merah itu untuk bumbu cilok Pak jadi biar dia tuh kentas juga warnanya tuh untuk mewarnainya kita pakai gula ya oke jadi cilok ini adalah menjadi bahan kajian ilmiah untuk lomba galaksi ya betul iya kan lomba galaksi ya Coba bahan cilok itu selain gula merah gula putih tadi bumbu tetap ada garamnya juga ya kan Iya betul pakai acinya Aci apa acinya ada tepung tapioca Pak sama tepung terigu jadi disatuin gitu sama-sama 250 gram itu Pak terus juga ada daun jeruknya untuk pewanginya Pak nah itu nilai lebih ada dari daun jeruk pewangi warna merahnya mempergunakan gula merah apalagi keistimewaannya keistimewaannya dia juga ada kecap manisnya Pak jadi karena kan kecapnya dicampur dengan acinya atau pada bumbunya nanti pada bumbunya nanti nanti setelah jadi cilok kayak basuh ya jadi cilok itu nanti dikasih dikasih bumbu gitu ya bumbu kacang karena dari bumbu kacangnya itu nanti ada apa ya tambahan kecap manis nah dari situ kan kalau misal dari bumbu ciloknya pedas bisa ditambah kecap jadi setara gitu Pak Iya jadi yang akan jadi pokok bahasan nanti di dalam karya ilmiah itu berbicara tentang cilok karena keunikan-keunikan itu ya barangkali tahu sejarahnya harus ada harus tahu kalau lomba itu kalau tidak tahu nanti cari di internet dimana tentang sejarahnya tahu nggak kamu sejarah cilok mungkin eh mohon maaf Pak kita masih ingin menguavaluasi diri lagi mungkin kita akan mencari tahu lebih lanjut dan belajar lagi untuk kedepannya mengenai jadi belum tahu sejarahnya ya ah istilahnya cilok aja dulu cilok itu singkatan itu Aci dicolok Iya kan satu diantaranya berawal dari kata Aci dicolok apa itu Aci Aci itu adalah tapioca Iya ya kan kemudian dibundar-bundar setelah dibentuk baru kemudian dicolok ya kan direbus dulu Pak ya coba jelaskan Aci diaduk-aduk perbandingan airnya supaya bisa kental kalau airnya sendiri itu secukupnya Pak se-apa ya selengket-engketnya pakai perasaan harusnya kalau dalam lomba karya ilmiah memang ada takarannya kalau satu liter Aci atau satu kilo Aci itu airnya berapa begitu kan karya ilmiah kan Iya iya harus terukur jangan pakai perasaan nanti di karya ilmiahnya begitu ya terus setelah paduan air kalau satu kilo Aci kira-kira garam dan gulanya perbandingannya berapa kalau garam sama gula kira-kira satu setengah sendok makan Pak satu setengah sendok makan satu setengah sendok makan itu untuk gula untuk garam Pak itu garam untuk gula untuk gula gula sekitar dua sendok Pak per kilo Aci ya 250g 250 gram tepung tapioca sama terigu Pak jadi kalau dalam lomba itu harus seperti itu takaran takarannya harus pasti sehingga nanti itu bisa diikuti oleh orang lain bisa dipresentasikan mengapa perbandingannya satu kilo tapioca dengan garamnya cuma segini ya hubungannya nanti dengan rasa semakin banyak garam semakin asin bisa berdampak kepada kesehatan garam bisa mengakibatkan darah tinggi iya kan paham kan maksudnya paham Pak berarti harus belajar lagi ya oke walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak tak kemarin sudah rapat MKTS dan sudah di-share foto-fotonya ternyata karena ini siaran langsung direkam jadi bapak tidak menyebutkan nama sekolah SMA gubuk apung ini membuat semangat sekolah lain yang boleh dikatakan membikin orang gelisah salah satu contoh ada yang membuat proposal untuk kegiatan lomba bahasa baru sekarang diserahkan ke kepala sekolahnya ada yang anggaran 7 juta ada yang 15 juta karena apa Pak SMA kecil saja SMA gubuk apung ngadain lomba sekolah itu masa kita sekolah besar tidak mampu menyelenggarakan kegiatan itu ini masukkan ya akhirnya para kepala sekolah datang ke bapak kok bisa seperti itu ini guru-guru bahasa katanya di beberapa sekolah oh istilahnya langsung terperanjat SMA gubuk apung menyelenggarakan lomba bahasa itu jauh-jauh sebelum bulan bahasa begitu kita ekspos booming tentang lomba membuat video bahasa daerah itu mereka nyantai-nyantai saja begitu dasar mereka gelisah pada bikin proposal nggak tanggung-tanggung pemuka-pemuka bahasa di wilayah kita ini aktivis-aktifisnya yang mulai itu salah satu diantaranya itu ya dan di belakang kita ini jelaskan tentang MBE ya coba apa yang dilakukan kemarin baik-baik